Gue gak sanggup bahas Gue sanggup untuk membahas ini semua Aku naon Kok ku naon sih? Orang teh Sunda Orang teh Jawa Cokot Eta Batu Nyok Jelas bisa nih Yo, balik lagi di Juli Ini Jangan Juli tanpa data apa, Ji? Yang valid Lagi-lagi kasus rasial nih Eh rasial, rasis nih katanya Katanya sih rasis Lo ngapas sih Ji? Gak kuat gue bahasnya Temanya harus milih yang berat Karena begini Karena Rasis itu kan Menjadi permasalahan yang Cukup besar ya Di belahan dunia nih Di Amerika Dia kasus rasis George Floyd yang merenya Terus beberapa kasus-kasus rasis yang ada di Indonesia Terjadi Dan sekarang terjadi lagi Terjadi dan terjadi lagi Ya Ya Padahal waktu di Surabaya itu sempat rame waktu itu ya Apa yang waktu itu Ya mahasiswa Papua Ya mahasiswa Papua ya Ya dan sekarang Sekarang terjadi lagi Apa mencuat lagi Tapi bukan Bukan kita yang Apa Nge-intimidasi orang Papua Tapi karena cuitan dari seorang Ex- Mantan Komisionernya Komnas HAM ya Yaitu Natalius Pigay Aduh Pak Natalius Pigay Ada apa ini Pak Natalius Pigay Beliau ini Pada suatu waktu Suatu waktu Jangan terlalu Dongeng banget lah Jadi dia ini Main Twitter Di Twitternya Lagi bete Lagi bete Lagi bete Lagi di Twitternya Dia tuh nge-tweet Sambil Ngasih video Pak Ganjer lagi Dateng ke Papua Lagi makan Terus si Pigay ini Menyebutkan bahwa Jangan percaya Orang Jawa Jokowi Dan Ganjer Mereka menginjak-ginjak Masyarakat Papua Mereka membunuh Dan segala macemnya Mungkin Itu menjadi keresahannya Pak Pigay Karena selama ini Mungkin Ada ketidaksetaraan Pembangunan Pembangunan Apa namanya Antara Ketimpangan sosial Ketimpangan sosial Antara Pulau Jawa Dan pulau Dan masyarakat Papua Kalau dipikir Membunuh Terlalu Konteksnya Konnotasinya Terlalu negatif Ente bukan ahli bahasa Dia bilang membunuh Kalau membunuh Itu artinya Secara terang-terangan Dia memang membunuh Tapi kan ada yang namanya Ilmu semiotika Itu tentang tanda Jadi Banyak juga Yang bisa Misalkan Membunuh Dalam arti apanya Membunuh karakter Iya Bisa membunuh Soal Karakternya orang Papua Atau Membunuh 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 Mematikan Itu ada Tapi kan Dia kan menimbulkan polemik Dengan kata pembunuh itu Betul Jadi banyak kata-katanya Udah gitu menyebutnya Bukan masalahnya Secara to the point Tentang Pak Jokowi Atau Pak Ganjar Tapi dia menyebut Orang Jawa Tengah Itu berbahaya Jangan percaya Jangan percaya Orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar Mereka merampok Kekayaan kita Mereka bunuh Rakyat Papua Injak-injak Harga diri bangsa Papua dengan kata-kata Rendahan Rasis Monyet Dan Sampah Kami bukan rendahan Kita lawan Ketidakadilan Sampai titik Darah penghabisan Saya menentang Ketidakadilan Tapi Ngomongnya Bawa-bawa Usuku Ya Oleh karena itu Sebenarnya banyak orang Yang menyayangkan Kenapa sih Pak Pigai ini Walaupun orang-orang itu tahu Dia itu sebenarnya sedang Mengkritik gitu ya Tapi Kenapa harus bawa Jawa Tengah Itu yang sangat disayangkan Sama orang-orang Bahkan Aktivis-aktivis juga Bahkan dari orang-orang Dari kubu oposisi juga Betul Jadi Karena Kalau si Voten ada Orang Jawa Tengah Iya kan Artinya secara general dong Iya Orang Jawa Tengah Artinya ya mungkin Yang mendukung di Temannya dia merasa Gue juga orang Jawa Tengah Kok lah itu Gitu loh Kok lu ngomong Jawa Tengah Ya dia juga ngapain Memang pake nama bawa-bawa suku ya Iya Sebenarnya kalau misalkan Memang Isinya kental Dengan isu politik Ya udah ngomong aja Misalkan Jangan Misalkan jangan percaya sama Presiden sama Gubernur A Gitu kan Ya udah sebutkan aja Namanya sekalian Betul Jadi Kalaupun nanti Jatohnya Masuk ke isu Apa namanya Head speech Head speech Head speech Kalo misalkan memang Masuknya ke Rana head speech Yaudah berarti Kedua orang itu yang memang Bisa Bisa melapor Kalo misalkan tersinggung Segala macem Tapi kalo ini kan Si Votnya banyak juga nih Dia udah ngomong Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar Menurut lu kenapa sih Dia ngomong Oh sih gini Dua sosok ini Ngomong tentang Mereka merampok kekayaan kita Apakah yang merampok ini Pak Bigai Ingat Yang merampok Kalian Bukanlah Bapak Presiden Dan Bapak Gubernur Melainkan Karena Freeport Entah sampai kapan Ya kita semua tau gitu Maksudnya Itu ya Freeport itu kan Memang Lama banget kan 60 tahun ya Salah satunya Freeport ya Punya perusahaan Amerika Masih sampai sekarang Kalo gak salah Kontraknya lanjut gak ya Berarti yang merampok Itu bukan Pak Pak Presiden dan Pak Gubernur Tapi orang luar Kita kan taunya Ya Pengetahuan umum ya Maksud gue Si Papua ini kan Punya kekayaan Alam yang Wah keren banget Melimpah gitu Gue waktu ngeliat di Google Maps aja Google Maps Google image aja Itu bagus banget Apalagi gue liat langsung Ijo Biru coy Biru banget Itu Lautnya Wah iya ya Pantai Lu liat ijo apaan lu Kolam ikan lu Engga itunya Semuanya bentuk kulaunya Semuanya hijau Ya pohon pasti Pohon warnanya hijau Kan gue liat Lautnya indah banget Apalagi Di Kalimantan Bopak Belik lagi ke Masalahnya Pak Pigai Karena dia memang Menyerang gitu kan Oke Jadi Kalo ngomongin Soal isu rasisme itu Kita kan panjang 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 banget gitu Menurut lu ini isu rasisme Ini dia ngomong rasis Apa dia ngomong kebencian Apa Head speech Head speech Kebencian itu Bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Tapi kalo kata gue ini Ya ini cuman Head speech aja Gak ada rasisnya Kan kata Dia cuman ngomong Jangan percaya Orang jawa tengah Si A dan Eh Pak A dan Pak B Ya kan Menurut gue dia gak nyebut kata Orang A itu kayak binatang Atau kayak apapun Menurut gue sih gak Atau Orang ini Rendahan gitu Engga sih kalo menurut gue Tapi kalo misalkan Mau dibilang rasis Emang agak susah juga sih Biasanya kan Rasisme itu kan Dihina Dihina Minoritas yang diperlakukan Tidak Sederajat dengan si mayoritas Gitu kan Jadi Kok bisa gitu Kalo misalkan Memang bisa dibilang Isu rasial Ya Maksudnya Pak Pigai Sebagai minoritas Kayaknya tidak Mungkin Mungkin head speech sih Kalo gue kata gue nih Menurut gue nih head speech Mungkin head speech iya Tapi gue yakin juga Pak Presiden sama Pak Gubernur Gak akan Tersinggung dengan hal itu Karena Ya mereka sudah bekerja Merasa sudah bekerja dengan baik Dan segala macemnya Nah makanya Kan ini sempet jadi polemik nih Akhirnya rame Ya kan Langsung Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional KPN Abdi Pnif Tahun Memberikan tanggapan Terkait cuita Natalius Pigai Ini dia bilang nih Pertama Saya sangat menyayangkan Saat Natalius Pigai ini Memberi narasi Dan diksi yang cenderung Membuat polemik Kedua Dirinya juga sering Mengkritik soal Keadilan sosial Bagi masyarakat Papua Saya kira Momentum Soal polemik inilah Yang secara tidak langsung Konsisten Dan Berkelanjutkan Dimainkan Dimainkan oleh Pigai Dan berkelanjutkan Dimainkan oleh Pigai Jadi mungkin nih maksudnya Si Pak Adip ini Polemik ini tuh memang Sengaja dibuat Agar Sustain gitu namanya tuh bisa Bisa mencuat lagi Namanya Pak Pigai ini Badi Isu politik ya Iya Bener kan tuh 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 Iya betul Ini juga memunculkan Sebuah kontrol yang tetap Memunculkan namanya Bahwa Dirinya adalah Seorang pengkritik kekuasaan Nah jadi Sebagai oposisi ya Dan berkata lain Polemik tersebut Untuk mengkritik kekuasaan Nah berarti memang tujuannya Kayaknya ya Kalau misalnya ini dari Pak Adip Mungkin lebih ke Memang kental dengan isu politik Betul Dia pengen Mengatakan bahwa Gue nih Sangat melawan ketidakadilan gitu loh Ya itu Padahal belum tentu kan Kadang-kadang Dia memang Mungkin melawan ketidakadilan Tapi Mungkin dengan cara yang 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 pada saat ini ya Mungkin Caranya salah Karena dia menyebut sesuatu Yang harusnya tidak disebut Gitu Makanya kan Barastin Polri Siap bergerak dan mengusut Cuitan rasis Natalius Pigai Katanya begitu Karo Penmas di Humas Polri Brigjen Rusli Hartono Siap mengusut Ex-komisioner Komunas HAM Natalius Pigai Yang dinilai Telah menghina Presiden Joko Widodo Hmm Katanya sih gitu Katanya gitu ya Jadi akan-akan ya Akan? Ya akan-akan mengusut Tapi menurut gue Ini mungkin cara terbaik sih Ya supaya Gak ada lagi ya Pertanyaan gue satu Yang melaporkannya dulu siapa? Kalau misalkan mau diusut Harus ada pelapor dong Oh iya Siapa yang melapor? Kalau misalkan memang pendukungnya Pak Presiden Gak bisa Betul Harus Presidennya langsung Karena kan ingat SKB 3 Menteri Lo tau Pak Ganjan orangnya memaafkan Ya justru Nah ada yang menyayangkan Dan Pak Joko juga memaafkan orangnya Tapi gini Dim Ada satu orang ya Yang beranggapan bahwa Ini sangat disayangkan Karena dua sosok tersebut tuh Pak Presiden sama Pak Gubernur Harusnya dia justru menanggapi Soal si Pigai ini Kalau misalkan dia diem doang Berarti kayak Semacam Ya udahlah Cuekin aja lah Kalau menurut gue Kan diem itu kadang-kadang emas Mungkin dia gak mau Terlalu berlarut-larut dalam masalah Sebenarnya Gue juga lagi pengen berusaha Mengentaskan hal-hal tersebut Gitu loh Tapi kalau misalkan didiemin Itu artinya kan Bisa dimaknai Dengan pembiaran Eh udahlah biarin aja Pigai kayak begitu gitu kan Kalau misalkan Pak Presiden sama Pak Gubernur Justru bisa memberikan solusi Nah itu lebih baik Makanya Pak Gubernur ini Kan gak ada Maksudnya gini loh Kalau Pak Presiden masih bisa lah ya Oke Pak Gubernur kan gak ada urusannya dong Ya bisa dong Bisa Dia kan masih urusannya jawa tengah Ya bisa aja Ini kan bisa kelanjut ke 2024 Sebenarnya tuh bisa Bisa Maksud gue bukan lanjut ke Presidennya dulu ya Iya Tapi kan Kalau misalkan Si Pak Gubernur namanya sudah dikenal Pernah menyelesaikan masalah ini Dengan Pigai Wah Pak Gubernur bakal diinget Iya ya Dulu Pak Gubernur aja Orangnya gak tersinggung Dia tuh malah berbaik hati untuk Konsolidasi Untuk ketemu Untuk dialog Dengan Pigai Bisa kan Bisa jadi Gila lu analisa lu kayak Fodilizon Wow Kenapa Pak Fanny Bisa aja Itu kan perkiraan-perkiraan doang Ya tapi begini ya Ya kita gak usah berlarut-larut juga Ya kita serahkan kepada Bagaimana Pertama kan Pasti Udah jadi polemik nih Ya kan Kita serahkan kepada masyarakat Bagaimana menilai Pak Pigai Pak Presiden Jokowi dan Pak Gubernur Ketiga ada Serahkan kepada penegak hukum Ya Kita dulu Ya kan Biar Pertama dulu nih Kita serahkan kepada masyarakat Oke Kedua Presiden Kita serahkan ini kepada penegak hukum dong Tadi katanya Presiden Bukan Lu pendukung Pak Jokowi kan Lu Saya mendukung kemanusiaan Saya juga mendukung kemanusiaan Bentar Tapi apakah Aku tidak ikut ikut Tapi menurut lu gimana Soal kalau misalkan ini menjadi isu rasisme Apa pendapat lu Ya kalau memang ini sudah jadi isu rasisme Mendingan pertama ya daripada di penjara Ingat SKB 3 Menteri Ribeg minta maaf Kelar masalah Karena kan Gak semua dengan penjara itu masalah kelar Takutnya Pak Pigai malah benci Malah gak suka Atau takutnya jadi Orang yang memang membenci dia Membenci Bukan membenci Pak Pigai Membenci Presiden Akhirnya mempolitisir kasusnya Pigai Oh Gitu Jadi ditunggangi ya Iya Antikritik nih pemerintah Gitu Kan bahaya juga Banyak tuh yang kayak gitu tuh Mendingan ya kita Bener tuh kata lu Konsolidasi deh Mudah-mudahan Pak Presiden sama Pak Gubernur Bisa nih mempertemukan Dengan Pigai Ngobrol bareng-bareng Gimana sih Apa sih yang Pak Pigai mau Soal Untuk masyarakat Papua Gitu kan Freeport Jadi milik Papua Dan Papua Merdeka Gimana Lo ngomong-ngomong kayak gitu Caranya gimana Gak tantangan kontrak juga Jangan Jangan Udah Pokoknya segitu aja ya Terakhir gua ada 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 poisi Ada poisi Terima kasih cinta Selamanya untuk Berikan lagi Kesempatan itu Takkan terulang lagi Semuanya Kesalahanku Yang terlalu menyakitimu Terima kasih Terima kasih Gua tuh lagi nyari ini, kutipannya Sukarno Udah gausah kalo gaada mah, kelamaan Emang lu mau kemana sih, Mang? Gua mau moto Ah yaudahlah, gaada kayaknya nih Si a** yang nunggu, udahlah Jangan lupa share video ini ke temen kalian Saudara kalian Ke Pak Jokowi Dan Pak Gubernur Ganjar Pranowo Dan ke Pak Natalius Pigai Dan ke rakyat Papua Ke rakyat Indonesia My nationality is humanity Betul, yo Bye-bye